Kik off pertandingan babak pertama langsung dari Stadion Supriya di Blitar. Pertandingan Persemayan menghadapi Arema FC. Arema FC kita akan nantikan. Oh Inkyun sudah lakukan berbahaya. Ditinju tadi oleh Rifki Mokodobit dan kita lihat bola ribandat. Goal! 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 Akhirnya berhasil untuk bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Arema FC. Johan Ahmad Farizi berhasil membuka keunggulan Arema. Barsebayano. Jatuh tadi Boman. Bukan sebuah pelanggaran dan kita lihat cukup keras. Wasit ini kita lihat. Oh terlihat tadi sengaja untuk menjatuhkan seorang Arief Satria. Kartu merah. Kita lihat kartu merah. David Dasilva counter attack cepat. Coba dilakukan oleh para pemain dari Persemayan. Kita lihat mencoba beradu sprint. David Dasilva. David Dasilva dan goal! Kita lihat bagaimana sebuah gol yang begitu luar biasa. Dua pemain berhasil dilewati oleh seorang David Dasilva. Dan begitu sempurna berhasil menaklukan penjaga gawang Kartika Aji. Persebaya satu. Arema satu. Ya kelas ya ini dia kelas. Hasil tadi rebut dan kali ini kembali makan konate. Masih makan konate. Kita lihat berikan kepada David Dasilva. David Dasilva! Berbahaya tadi sebuah syuting keras. Yang beruntung Kartika Aji masih cukup sigap. Akan sangat rentan untuk Cidera. Betul. Ya, tiga pertandingan dalam tempat. Makan konate. Langsung kita lihat ke depan. Mamut. Eh, dan kita lihat goooooooool! Bagaimana sebuah gol yang begitu baik tadi. Sebuah tandukan yang begitu sempurna. Membawa Persebaya unggul di penghujung babak pertama. Iya, kita lihat. Ini pertahanan dari Arema dan pergerakan Mahmud. Ya, kita akan hantikan. Irfan Jaya. Dimasukkan pemain terbaik Liga 2. Luar dari tekanan. Dan kali ini David Dasilva. Oh, Irfan Jaya! Irfan Jaya! Dan goooooool! Baru hadir satu menit. Dan satu gol dipersembahkan oleh seorang Irfan Jaya. Dari saat masuknya Irfan Jaya. Ya, tadi kita lihat. Tersangkut kaki David Dasilva. Namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, keras tampaknya benturan antara kedua pemain ini. Ya, kita lihat. Oh, kartu merah. Kartu kuning kedua dan kartu merah diberikan. Dia akan melakukan tendangan. Betul. Hanis Syabandi. Kita lihat Hadim! Oh, wow! Kali ini counter-attack dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Irfan Jaya. Satu lawan dua. Namun kita lihat. Oh, David Dasilva dan goooooool! Kita lihat bagaimana Persebaya tandukan yang begitu sempurna. David Dasilva berhasil membawa Persebaya unggul 4-1 atas Arema. Ya, tadi sempat salah pengertian antara David Dasilva dan juga Irfan Jaya yang hampir berlari ke arah. Kepada Abu Dizal Molana yang mendapatkan dua kartu kuning dan akhirnya berbuah kartu merah. Alderat kali ini. Elias Alderat dan goooooool! Masih ada waktu. 4-2 Persebaya masih unggul atas Arema FC. Ya, kita lihat bagaimana positioning dari seorang Alderat. Kita lihat kontratek cepat dilakukan David Dasilva. David Dasilva sudah memasuki kotak 16. Sebuah syuting mambut. Eeeet! Gagal tadi sebuah eksekusi mendatar. Yang dilepas. Yang dilepas.